The idea is to not be noticed This one I'll tell it to go on The entire suit sits within the teeth of the necklace I'll tell you about Doraemon But this one I'll tell you about The MCU Black Panther The film that was published in 2018 The film that was published in 2018 The film that was published in 2018 It was a superhero From Africa The skin of the necklace And it was a bit of a question What is the power of Black Panther? The film that was made The film that was just one minute Vibranium Yeah, past Selepas tamat tayangan Maka ada di kalangan kita yang coba search di Google Dengan harapan akan menemui Vibranium ini di dunia Karena Vibranium dalam cerita itu Dia boleh menyembuhkan penyakit Boleh mencipta senjata Dan macam-macam lagi Berita sedihnya Vibranium hanyalah sejenis unsur Dalam cerita fiction Marvel Sebutan ya, Marvel Oke, dalam jadwal berkala unsur Ada beberapa nama yang seakan-akan sama Tetapi bukanlah Vibranium Ada telurium, selenium, urnium Kita akan boleh lihat sedih dalam jadwal itu Tetapi ada satu benda Yang saya jumpa Lebih baik daripada Vibranium Apa dia? Jawapannya ialah Human value Nilai-nilai Yang ada pada kita Manusia Kisah Black Panther Ialah tentang Bapak Black Panther Dicaka Tidak mau mengongsikan Vibranium Kepada dunia Karena dia spesial dari angkasa lepas Tetapi Dalam cerita itu Akhirnya terjadi Pergolakan dalam keluarga Ada orang yang ada penyakit Dan Isu ketemakan kuasa pun ada Dan Kesan diwanda itu Hampir memberi Bagi kesan satu dunia Selama yang saya bisa Lepas 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 Dari 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 Kisahnya T'Challa membuat keputusan yang berbeza daripada bapaknya Yaitu mengungsikan Wabrenium ini kepada dunia My name is King T'Challa, son of King T'Chaka I am the sovereign ruler of the nation of Wakanda For the first time in our history We will be sharing our knowledge and resources with the outside world Wakanda will no longer watch from the shadows We cannot, we must not We will work to be an example of how we as brothers and sisters on this earth should treat each other Apa terjadi jika negara China, negara Amerika, Korea, Jepun, Australia, di Eropa Tidak mengungsikan ilmu, kemahiran, dan peralatan mereka Apa terjadi pada dunia? Mungkin sekarang kita menikmati Apple, Anggur, KFC, McDonald untuk makanan Begitu juga kita menggunakan telepon, laptop, bahkan gayung, gayung baldi pun dihasilkan oleh negara luar Dan saya membayangkan bagaimana kalau masa dulu mereka tidak mengungsikan semua benda hanya untuk negara mereka Special for negara mereka dan seperti Wakanda hanya untuk Wakanda Tentu kita pun tidak dapat menikmati kehidupan yang lebih baik di dunia ini Oke, jadi karena barang sekecil jarum pun kita belum boleh cipta apa lagi yang cantik-cantik Maka, spread knowledge, spread love, we can make a difference Thank you Wakanda forever Oke, jika video ini bermanfaat, jangan lupa like page Facebook dan share video ini Dan begitu juga dengan YouTube channel, jangan lupa subscribe Nantikan video yang akan datang, kita lihat dunia ini dengan cara pandang yang berbeza Sub indo by broth3rmax